Basonya berplastik-plastik ini berat Di Basonya semuanya Homet bikin sendiri? Iya, buat sendiri Tahunya juga? Iya, semuanya Berapa butir sehari? 300-an Terus 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 Mantap Halo teman lemak, balik lagi dengan aku Sari dari separuh aku lemak Jadi siang ini masih di kota Bogor Bogor lagi Aku mau ngajak kalian buat makan Baso garobakan Ini tuh dari penampilannya aja Kalau kalian lihat nih Menggiurkan banget tuh Basonya banyak banget nih pilihannya Dan ini katanya harganya semangkok cuma Rp10.000 Semurah itu Tapi kalau jam makan siang rame Banyak ibu-ibu, anak-anak sekolah yang makan di sini Aku penasaran pengen cobain Gak pake lemak Gih, ikutin aku Pintan ah, permisi Mau nge-vlog boleh gak? Boleh Ini namanya mie baso sapi Asgar Udah buka berapa lama? Semenjak Covid lah Oh baru Dari tahun 2020 Kalau bapak mah udah lama di sini Asgar itu tuh apa sih? Asgar asli Garut Oh jadi ini tuh Racikannya asli Garut Ini basonya ada pilihannya apa? Daging cincang doang Yang besar sama yang sedang Seporsinya? Rp10.000 Jadi ini basonya tuh pilihannya sama kayak yang lain ya? Bihun Bihun Ini sama sayuran Biasanya buka jam berapa? Dari jam 8 Setiap hari buka? Buka Baksonya semuanya Homet bikin sendiri? Iya Buat sendiri Tahunya juga? Iya Semuanya Berapa butir sehari? Yang besarnya 250 butir deh Wow Yang kecil? Yang sedang mah 300an Sehari habis berapa pangko? Baiklah dapet 2 jutaan gitu deh Jujur banget Lumayan lah ya Sehari mah lumayan Alhamdulillah Yaudah saya mau cobain dong Dibuat racik Garut pisan bisa? Siap Ini mah baso kecil Yang kecilnya Kalau yang ini mah yang sedang-sedang Isinya apa itu lah? Daging cincang Daging cincang? Iya sama Nah kalau yang ini? Kalau yang ini mah Sama juga Daging cincang Cuman ukurannya doang Ini lebih besar? Iya besar Nah yang terakhir? Ini mah Tahu goreng Ini kalau kalian lihat guys Basonya berplastik-plastik ini Berat Baso ala Garut Terus Ini ada Baso kecil Sama Tahunya Bermak Bermak Jujur Tak Tahu Terima kasih telah menonton! 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 hmm sedap hey kunyah dulu bentar jadi ini kuahnya tuh bener-bener ringan tapi tetep gurih sambalnya juga gak baik gitu jadi masih pedas, kental tapi masih ada bagi cabenya dan warnanya merah pisang save the best for the last makan basonya pake kuah nah ini tinggal bakso sedainya makan ini kalau kalian lihat dalamnya itu masih ada kaldu sapinya jadi pas dimakan tuh kayak kuahnya keluar dagingnya gak berlimpas sih daging cincangnya cuman adonan bakso itu bener-bener udah enak gitu kenyal, garing ini gak terlalu bertepung ini kuahnya aja masih aku makan enak Berusul loh aku makannya Oke teman lemak aku udah selesai makan di baso sapi Asgar yang daerah Lewiliang Bogor Ini menurut aku salah satu baso sapi gerobakan enak harganya murah meriah pokoknya wajib coba Makasih yang udah pernah nonton jangan lupa untuk subscribe like comment vlog youtube aku separuh aku lemak Dan follow instagram tiktok facebook fanpage separuh aku lemak Ini aja nih sekarang ya Bukan aja mah Salat Jumat kan Apa ini Oh ini Zuhur guys Saya tidak tahu Ya udah deh kalau gitu sampai jumpa di vlog selanjutnya Dadah